Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Dalam surat Anissa ayat 24 Allah berfirman yang artinya, Dan diharamkan juga kamu mengawini wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki. Imam Syafi'i Rohimahullah berpendapat bahwa yang dimaksud Al-Musanad dalam ayat 2. Al-Musanad tersebut ialah wanita bersuami. Wanita-wanita yang bersuami baik wanita merdeka atau budak diharamkan atas selain suami-suami mereka, hingga suami-suami mereka berpisah dengan mereka karena kematian, cerai, atau fasak nikah, kecuali as-saba ayah yaitu budak-budak perempuan yang dimiliki karena perang, yang suaminya tidak ikut tertawan bersamanya. Inilah yang jadi pokok bahasan kali ini, yaitu dalil diharamkannya poliandri, dan bagaimana status hukum pernikahan wanita yang mengaku janda padahal masih bersuami. Tetaplah di channel ini, untuk mengetahui pandangan ulama akan pokok bahasan di atas. Terima kasih telah menonton! Sahabat Ajenteya dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan sehat baik lahir maupun batin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang tak henti-hentinya memberi kenimatan kepada kita di setiap hembusan nafas. Dari mulai nimat dihidupkan, nimat diberi teman hidup agar kita tidak kesepian dan agar kita bisa bersendagurau dan bersosialisasi. Dan nimat diberi nimat bekal hidup agar kita dapat melangsungkan kehidupan di dunia. Serta nimat aturan hidup agar kita dalam menjalani kehidupan tidak salah arah, mana yang baik dan mana yang buruk buat kita. Perselingkuhan akhir-akhir ini menjadi bahan perbincangan yang menarik, sebab perselingkuhan itu sendiri tidak hanya didominasi oleh para pria, tetapi juga wanita di segala lapisan dan golongan, bahkan tidak memandang usia. Sebenarnya fenomena ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar seperti halnya Jakarta, tetapi juga di kota-kota kecil ataupun di daerah. Bagi laki-laki mungkin cukup mudah agar supaya terhindar dari perbuatan dosa, asalkan dia mampu menjaga keharmonisan keluarganya, yaitu lewat jalan pernikahan. Tapi tidak untuk wanita, karena wanita merupakan makhluk yang dijaga kehormatannya dalam agama. Dari mulai pakaiannya hingga melakukan hal-hal tertentu pun harus ada izin dari suami dan atau walinya. Karena minimnya pendidikan agama dan akibat pengaruh pergaulan di sekelilingnya, tidak sedikit yang melakukan hal yang sama seperti laki-laki. Kalau laki-laki bisa menikah lagi, kenapa aku tidak? Begitu ucapan yang dilontarkan, karena minimnya pendidikan agama atau karena pengaruh lingkungan. Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya telah mengharamkan poliandri atau wanita memiliki lebih dari satu suami untuk menjaga harkat martabat dan kehoramatan wanita itu sendiri. Lalu bagaimana status hukumnya? JJKA ada seorang wanita bersuami menikah dengan laki-laki lain? Pengakuannya sudah tidak bersuami, padahal masih bersuami. Di dalam kitab Nihajah As Zain Juz 1 halaman 302 dijelaskan bahwa Pernikahan wanita yang mengaku tidak dalam berstatus bersuami dengan suami kedua dan atau ketiganya secara lahiriah tetap sah asalkan wanita tersebut dapat menunjukkan bukti-bukti kuat statusnya saat ia menjalani pernikahan, akan tetapi bagi wanita yang tahu pasti keberadaan status aslinya, hubungannya dengan suami kedua dan atau ketiganya tetap dihukumi zina. Berikut terjemahan dalam kitabnya, disyaratkan pada calon istri yang hendak dinikahi tidak dalam status menikah, bila seorang wanita memberi izin pada kedua walinya untuk menikahkannya, kemudian salah seorang walinya menikahkannya dengan seorang lelaki dan seorang walinya lain menikahkannya dengan lelaki lainnya, bila pernikahannya terjadi bersamaan, atau tidak diketahui mana pernikahan pertamanya, atau diketahui hanya saja lelaki yang menikahi pertamanya tidak jelas, maka kedua pernikahannya dihukumi batal. Berbeda saat ia memberi izin pada salah seorang dari W. Alinya kemudian ia berstatus istri dari suami sahnya, maka bila lelaki lain menikahinya tidaklah sah pernikahannya. Bila diketahui keberadaan kejelasan suami pertamanya dengan bukti kuat, maka pernikahan dengannya lah yang sah. Bila terlupakan kejelasannya, maka ditangguhkan hingga menjadi jelas ke semuanya dan dalam masa penangguhan ini, salah seorang dari suaminya tidak diperkenankan menggaulinya. Jadi dari urayan tersebut dapat disimpulkan bahwa pernikahan wanita yang mengaku tidak dalam berstatus bersuami dengan suami kedua dan ketiganya secara lahiriah tetap sah. Asalkan wanita tersebut dapat menunjukkan bukti-bukti kuat statusnya saat ia menjalani pernikahan, akan tetapi bagi wanita yang tahu pasti keberadaan status aslinya, hubungannya dengan suami kedua dan ketiganya tetap dihukumi zinah. Demikikan untuk kajian kali ini, semoga bermanfaat. Walauhu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.